Pada satu saat, Rabi'i ibn Khuthaim sedang berjalan. Tiba-tiba ada batuk melayang. Masya Allah. Firaqsihi mengenai kepalanya. Fasyajjahu langsung jatuh langsung robek. Faja'ala yamsahuddam anwajjihihi ketika udah kelayangan kepalanya, pusing, keluar darah. Maka beli cuma ngusap wajahnya yang penuh dengan darah. Waya'kul, tiba-tiba langsung ngucapin. Allahumma ghafir lahu fa'innahu lam yata'amadni. Ya Allah. Maafin aja orang itu. Itu yang lempar mesti gak sengaja. Bisa gak hausnullohan kayak gini? Ya Allah. Ada yang lempar batu. Balas ya Allah. Kan gitu. Ini luar biasa. Ya Allah. Mesti dia gak sengaja. Batu tiba-tiba terbang mengenai kepala. Tiba-tiba langsung bedarah, pusing. Lihat. Luar biasa konsentrasinya. Dalam keadaan apapun beliau bisa bersabar. Marah? Marah. Tapi bisa sabar. Inilah orang yang kuat sesungguhnya. Orang yang jago, orang yang kuat itu bukan orang yang selalu menang ketika bertanding. Ketika gulat, menang. Ketika tarung, menang. Bukan orang kuat, kata Nabi. Salallahu alaihi wa sallam. Innamasyadidu. Orang yang kuat, orang yang kokoh, orang yang gagah, orang yang jago itu adalah orang yang bisa apa? Hah? Orang yang bisa? Sabar. Indal godobi. Ketika marah. Ini orang yang kuat. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika mewasiatkan. Ada orang datang nih. Wahai Rasulullah, ausini. Tolong wasiatkan kepada saya berupa nasihat. Kala la takdob. Jangan marah. Lagi ya Rasulullah. Saya minta wasiat. La takdob. Jangan marah. Minta wasiat lagi. La takdob. Jangan marah. Tiga kali wasiat kok. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Biasanya kan wasiat itu apa? Hendaknya kamu sabar. Kan gitu. Hendaknya kamu istiqomah di jalan Allah. Kan gitu. Tapi kenapa? Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Karena Nabi itu kalau menjawab pertanyaan, itu sesuai dengan kondisi orang. Orang ini kalau dalam hal ibadah, kuat dia ibadahnya. Komitmen terhadap Quran dan Sunnah, kuat dia. Tapi kalau disentuh dengan sesuatu, dia gak kuat. Temperamen orang ini. Kan itu Nabi SAW telah melihat dari sekian pintu kebaikan ada pada orang ini. Cuman masih ada satu celah. Yang orang ini belum bisa masuk lewat pintu tersebut. Dan orang ini akan bisa masuk lewat pintu tersebut ketika dia bisa menahan amarah sempurna dia. Karena itu dikatakan, Kamu jangan marah. Lihat ya. Bijaknya Nabi SAW. Al-Fatihah. 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 selamat menikmati